Intro Prabowo Subianto belusukan ke permungkiman kumu yang berada di Cilicing, Jakarta Utara, Sabtu 30 Desember 2003. Momen tersebut mengejutkan para warga Cilicing yang tengah beristirahat siang. Warga kaget karena seorang calon presiden seperti Prabowo Subianto mau mengunjungi permungkiman mereka yang tergolong kumu. Mengenakan pakaian kemejal safari, Prabowo ditemani ajudannya, Teddy Indrawijaya menyusuri jalan-jalan sempit di permungkiman padat penduduk tersebut. Capres nomor urut dua itu terlihat menyapa dan mendengarkan curahan hati warga Cilicing. Kondisi warga yang tinggal di wilayah tersebut cukup memprihatinkan pasalnya ketika sungai pasang, maka air akan naik hingga ke rumah penduduk. Persoalan banjir di Cilicing ini bakal menjadi pekerjaan rumah Prabowo jika nanti terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Tak cuma bersalaman dengan warga dan diskusi, Prabowo Subianto juga menyempatkan diri bertamu ke rumah penduduk di Cilicing. Beberapa kali Prabowo mengetuk rumah-rumah warga untuk mendengarkan keluhan. Setelah mendengarkan keluhan warga, Prabowo lalu bertolak menuju kampung Rawamalang. Seperti diketahui, pengentasan kemiskinan menjadi program prioritas Prabowo Gibran jika terpilih sebagai Presiden pada Pilpres 2024. Prabowo sempat berjanji akan menyempurnakan program bantuan tunai langsung agar bisa tepat sasaran bagi penerima. Saya kira kemiskinan juga demikian, kita juga punya satu cara program kiat yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Jokowi. Dengan banyak program juga Presiden SBY, banyak program bantuan tunai langsung, semua program kepada orang-orang yang lemah. Ini kita akan tingkatkan, bahkan kita akan bikin lebih langsung, lebih langsung lagi. Semua orang yang kurang, orang miskin harus kita inventarisir dari RW, RT ke atas dan kita nanti harus membuat satu semacam cash direct transfer. Jangan liwat terlalu banyak tangan, langsung kepada sasaran untuk kita segera mengatasi kemiskinan. Kalau bapak tuh kaget, ada apa gitu, kagum. Alhamdulillah pas udah sampai semua, Prabowo, alhamdulillah. Saya sudah bilang, ya Allah, tiba-tiba nggak sangka-sangka gitu deh, namanya kita orang kaya gini, yang ada kayak gimana seperti itu. Sabarannya bapak mau ingin naik kesini, tapi di serebu langsung. Bapak balik lagi kesini, Assalamualaikum Ibu, iya pak, mau naik kesini nggak di serebu lagi. Jadi bapak nunggur lagi, ya Allah, kata saya, mama belum sempat. Pak si Aendongol bukannya si bapak, ma, itu bapak saya bilang, oh bener, itu Pak Pak Rpupo. Saya sampe berindih, iya sampe terharu saya, sampe terharu. Kata saya, Pak, saya mimpi apa semalam, misalnya, kok bisa didatangin bapak. Terus bapak nanya kan keluhan-keluhannya, kamu keluhan di sini apa? Oh kalau di sini keluhannya, terutama air, saya bilang, Pak. Oh yaudah, nanti saya ituin, nyuruh ajudannya kali ya. Terus saya ituin, siapa, saya bilang, ya senang banget lah. Bahas dateng aja, dia bertanya, kamu kenal sama saya, dalam waktu saya fan banget, Pak. Rasa mimpi. Saya nggak berasa bener, nggak berasa pokoknya gimana ya, kayak mimpi apa gitu, iya bener, ya sampe terharu gitu sama istri saya, saya mengulain air mata. Enggak emang saya nggak ada-ngada gitu, emang saya, ya susuk saya emang lagi nge-fan banget sama bapak, doa sama Mas Guglan juga sesuai dengan Bapak yang ucapkan, mau melanjutin program-programnya Pak Jokowi gitu. Mudah-mudahan seperti itu yang saya harapkan untuk Mas Lahat Kecil gitu. Terima kasih telah menonton!